Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah mengklik channel ini Dan saya ucapkan selamat datang Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara kerja test pen Test pen biasa kita gunakan untuk mengecek apakah suatu kabel atau benda memiliki tegangan atau tidak Pada bagian test pen ini ujungnya memiliki obeng minus Lalu terdapat batang atau tubuh test pen dan pada bagian kepala ini kita sentuh Apabila ikan menggunakan test pen ini maka kita akan sentuh pada bagian kepalanya Lalu pada bagian ujung obeng minus kita tempelkan ke benda yang akan kita cek Kita praktekkan bagaimana cara kerja test pen ini Kita ambil sebuah terminal Terminal ini sudah memiliki tegangan Kita sentuh pada bagian kepalanya Lalu kita tempelkan pada bagian ujung dari test pen ini Ini adalah terminal bebas kita tempelkan ke mana saja Ternyata pada terminal slot ini yang memiliki tegangan dan satunya tidak memiliki tegangan Karena apabila benda yang kita sentuh penggunakan test pen ini memiliki tegangan Maka lampu indikator pada test pen ini akan menyala Selanjutnya kita ukur berapa resistansi dari test pen ini Dengan menggunakan multitester kita ukur berapa resistansinya Kita letakkan probe yang hitam pada ujung test pen yaitu pada obeng minusnya Lalu probe merah pada kepala test pen Dan terlihat ukuran atau resistansinya adalah Kita tunggu Ternyata terus menurun hingga berapa mega nanti kita lihat Karena test pen ini sebetulnya di dalamnya terdapat sebuah resistor Dimana resistor ini fungsinya untuk menahan arus Agar tubuh kita tidak kesetrum ketika kita menggunakan test pen ini Kita lihat berapakah besarnya resistansi yang terdapat pada test pen ini Dan nilainya pun akan terus menurun hingga sekitar Kita tunggu Ternyata hanya sekitar 6-7 mega ohm Jadi nilai resistansi ini adalah nilai total resistansi Karena di dalam test pen ini terdapat resistor dan juga terdapat sebuah lampu sebagai indikator Kita buktikan apakah isi dari test pen ini dengan membongkar isi test pen Setelah kita ukur dan ternyata hanya sekitar 6 mega ohm total resistansi dari test pen ini Kita lihat apakah isi test pen ini dengan membuka bagian kepala test pen Dan kita lihat isi test pen ini sebetulnya hanyalah sebuah resistor dan sebuah lampu indikator Kita lihat ternyata terdapat juga sebuah spring atau pair pada bagian kepalanya Selanjutnya setelah spring ada sebuah benda yang mirip dengan fuse atau seikring Sebetulnya ini bukan fuse atau seikring Ini adalah rangkaian yang di dalamnya terdapat resistor dan lampu indikator Di mana salah satu kaki dari lampu ini terhubung dengan resistor dan kaki yang satunya terhubung dengan pada bagian atas dari rangkaian ini Dan terdapat resistor pada bagian ujungnya Terlihat biasanya nilai resistor ini sudah dalam nilai mega ohm Sehingga aman untuk kita ketika menggunakan test pen ini Apabila kadang kita menggunakan test pen ini sudah terasa test pen agak menyetrum Artinya nilai resistansinya sudah menurun Jadi kita cukup mengganti resistor yang terdapat pada test pen ini Kita pasang kembali atau kita rakit Kita perhatikan pada bagian resistor harus kita masukkan terlebih dahulu Sehingga resistor menempel pada bagian obeng dari test pen ini Kita pasang selanjutnya kita masukkan pair dan kita tutup kembali pada bagian kepala Kita putar dengan kencang agar tidak mudah lepas Apabila kita memiliki lem dapat kita lem agar tidak mudah lepas bagian kepala ini Setelah kita memahami pada bagian dalam test pen ini Selanjutnya kita harus pahami prinsip kerja test pen ini Sebetulnya test pen ini hanyalah sebuah alat Dimana test pen mengalirkan arus Arus itu akan melewati pada bagian obeng dan masuk ke resistor Selanjutnya dari resistor masuk ke lampu indikator Dan lampu indikator akan diteruskan ke bagian kepala test pen ini Sehingga untuk menggunakannya kita harus menyentuh pada bagian kepala Dan dari bagian kepala ini ada arus yang mengalir pada tubuh kita Dan tubuh kita ini dialiri arus dari listrik yang kita ukur menggunakan test pen ini Karena terdapat beda potensial antara benda atau sumber tegangan yang kita tes Dengan tubuh kita yang menempel dengan bumi Dimana beda potensial ini antara 220 volt yaitu standar listrik PLN Dan tubuh kita yang menginjak ke bumi yaitu 0 volt Karena terdapat beda potensial antara sumber tegangan dan bumi Maka terjadilah aliran arus listrik yang melalui test pen lalu melalui tubuh kita Karena arus yang sudah diturunkan melalui resistansi resistor yang terdapat pada test pen ini Maka tubuh kita pun aman sehingga tidak kesetrum Lalu kita tempelkan test pen pada tegangan atau pada terminal netralnya Test pen tidak menyala karena tidak terdapat beda potensial Artinya terminal yang kita tes adalah 0 volt Sedangkan tubuh kita yang menginjak bumi adalah 0 volt Jadi sama-sama 0 volt sehingga test pen pun tidak dapat menyala Terima kasih telah menonton